Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Beberapa contoh atau tipe bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung. Tahun depan BMKG memprediksi puncak musim hujan berlangsung dari awal tahun hingga April 2021. Sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di Indonesia. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat selama 1 Januari hingga 11 Desember 2020, 2779 bencana terjadi yang didominasi bencana hidrometeorologi atau terjadi sebagai dampak dari angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Dalam waktu yang sama, 795.563 rumah di tanah air terendam banjir. Bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, rawan terjadi pada awal tahun depan karena puncak musim hujan bertempatan dengan puncak monsun Asia yang diprediksi akan mendominasi wilayah Indonesia. Dampaknya, curah hujan akan meningkat di wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena iklim global lanina menjadi salah satu penyebab adanya potensi bencana hidrometeorologi pada awal 2021. Jadi sungka laut itu pada saat lanina ini kondisinya mendingin. Mendinginnya ini di bawah kondisi rata-ratanya. Jadi semakin dingin dia, semakin kuat atau intens terjadinya laninanya. Akumulasi dampak dari monsun dan fenomena lanina diperkirakan akan menyebabkan sangat tingginya curah hujan selama Januari hingga Februari 2021. Untuk itu, kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap bencana akibat fenomena iklim dan cuaca ini. Dalam rilis resmi di laman BNPB, masyarakat diimbau untuk siap-siaga dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar. Perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi. Kemudian siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga seperti menyiapkan dokumen penting di tempat aman dan menyiapkan tas siaga bencana. Kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir, matikan aliran listrik. Dan jika Anda hendak melakukan evakuasi, pastikan langkahnya tepat dan aman. Misalnya, hindari saluran air di sekitar rumah saat berada di tengah genangan air. Dan karena masih berada dalam pandemi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!